ya kan kamu opening channelmu wiki oh sepatu loh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman jumpa lagi di channel saya fanani evin di kesempatan kali ini saya tidak sendirian tapi bersama dengan mas lew jadi hari ini saya mau bajak channelnya dia ini kebetulan lagi main teman teman jauh jauh ke jakarta barat dan ingin melihat apa ya ngajak dia mereview sepeda andalan dia sepeda andalan karena cuma satu-satunya ada sepeda mtv pak ada tapi jalanlah itu itu buat robos banjir ada sepeda shelly memang bener sepatu gak bisa buat ngebut tapi kan bu pernah pake ehu ngelup oh iya tapi ya itu sakit kakek gak biasa soalnya pake sepeda lipat jadi pake sepedanya makanya nyeli sepeda lipatku pak sepeda lipat dia gak cor banget nah kali ini kita akan mereview salah satu sepeda brand lokal brand lokal ya teman teman brand lokal cipta produk indonesia termasuk sepedanya tapi madainya bukan lokal iya gak kan buat di indonesia oke brand boleh lokal tapi madainya bukan lokal kira kira sepedanya apa pak langsung aja kita cek ada di belakang kita sepedanya ini sepedanya adalah si gak pengen kenalan di siapa pak nama aku Leo follow instagram koko mas Leo jangan lupa karena followernya gak sebaik dia suka gurunya kadang-kadang kalau mas fananik kesini tuh kayak wah kacau nih follower gue kalah nih nah tapi ya sudahlah kalau dipegang dia sepeda tuh ini bukan peres karena dia disini jauh banget jadi gak mungkin di silat orangnya pasti enak service sana ya insya Allah ya insya Allah amin 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 jadi oke mas saya main kapi nge-review sepedamu ya sepedamu apa jadi basicnya adalah Pacific Primum 55 ini size 47 belum UCI certified ya karena kita butuhnya United Dengkul ini ini Dengkulnya pak pokoknya ngona ini Primum 55 kalau teman-teman lihat mungkin termasuk geometrinya ke aero-aeroan jadi gak bilang aero ya karena kalau dibilang aero gak juga sebenarnya jadi ke aero-aeroan groupset bawaannya itu dapetnya 105 jadi kita bahas groupsetnya dulu teman-teman jadi FD-nya ini 105 terus RD-nya juga 105 tapi ini cranknya saya upgrade jadi pake crank 105 dapet second ini ada sedikit luka bukan chat ini luka karena jatuh di audak kebetulan mana dulu ini loh ini jatuh audak ini gimas jatuh sampai luka kayak gitu iya sama kena tripod di mobil enggak lah ini mah bekas sepatu bekas sepatu jadi biar kelihatan dramatis biar kelihatan atlet bisa ini ambil channelnya yang compact 50 34 nah untuk rantai juga sudah diganti ini pake py kotor pake pyc kenapa pake pyc karena ini murah meriah hurray dan kualitasnya oke dan sesuai rekomendasi yang punya channel mas vanani pokoknya saya rekomendasi mau sosial rekomendasi kamu yang bilang pyc kalo enggak kmc kmc larang ada yang coating aku pake pyc jadi ya untuk pedal sempet pake simano cuma karena waktu itu kayaknya dapet simano tuh ada yang kw ya ada ada aku kayaknya beli yang kw itu pecah pecah apa klite oh klitnya apa pedale klite bukan pedale pedale gak aman kalau klite klite ya banyak yang kw kayak yang kw itu nah tapi kalo ini aku akhirnya ganti ke look kenapa karena untuk umur klitnya katanya lebih awet sih gitu terus ini bottle cage standart pake rock brush aja yang penting botol nyantol dan tidak jatuh dari sananya 105 jadi ini kalo temen-temen nyari sepeda yang groupsetnya mungkin sudah mumpuni gitu ya udah cukup gitu ya mungkin bisa dilirik untuk Pacific Premium si 55 ini karena brief terbawahnya udah 105 105 full 105 kebetulan juga dropbarnya ini tak ganti karena suka warnanya doang putih dan ternyata kebesaran lebarnya ini 42 karena bawaannya itu 40 gitu jadi dropbar sama stem ini pake FSA dan beli second adalah kunci guys cuman 7,5 dan ori 750 ribu ya mahal lah murah buat karbonopora alloy bos alloy itu seket ya larang loh karena harga barunya 100,5 juta ternyata itu di toko toko ijo pokoknya terus untuk ban buat ban ini sebenernya dapetnya bukan 700 x 25 jadi dapetnya 700 x 28 tapi masih bukan brand sebut brand kayak apa-apa ya masih dapetnya Maxxis Maxxis dan jujur aja waktu sempet ngebongkar kaget kenapa karena rim tapenya itu bener-bener kayak solasi gitu loh jadi bisa parah lah jadi memutuskan untuk ganti ke Continental pakai Grand Sport yang race 700 x 25 jadi buat temen-temen kalau misalnya tertarik beli sepeda ini langkah pertama yang harus di upgrade adalah ban ini coba kan kan dorong ban ini pas ketemu aku itu itu saya 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 jp-5 ribu ini orang kelarangan mas ini seperti Grand Sport guys Grand Sport saya cukup Rp. 300 Rp. 350 sekarang harganya aku Rp. 350 sekarang harganya aku Rp. 350 sekarang harganya nggak Rp. 350 terus wheelsetnya masih alloy wheelset alloy wheelset alloy guys ya nah yang paling penting setelah upgrade ban nih ya segeralah upgrade remnya karena bapak yang satu ini kalau pegang sepeda saya bilang woy remu 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 bocor kan iya bocor ya satu eko bocor dan sudah sempet diakali dengan mengganti kampas rem ya iya udah beberapa kali pakai Shimano yang buat gravel atau apa aku lupa pokoknya Deore Deore eh sih Deore simano Deore itu mendingan cuma at the end bocor bocor akhirnya kan dibocor itu kan yes akhirnya dibocor nggak ketolong lagi ya sudah lah kita akhirnya memakai TRP eh tektro cuma tektro nya ini kalau teman-teman mau ambil cari yang double piston ya karena untuk pengermainnya jadi lebih pakem awalnya remnya pakai apa pak remnya yang pertama kali itu apa ya bawaannya pasifiknya side kayaknya side ya iya deh iya side kayaknya rupa gue pokoknya pro bukanya pro pronya side beda ya beda oh beda pro sorry kalau sana pro deh pro ada tulisan pro ya kok soalnya ada tulisan pro nya bawaannya pro dia jadi bukan bukan full hidrolik ya teman-teman jadi ini masih semi hidrolik awalnya masih pakai kabel iya gitu ini ya semi hidrolik bukan lah oh ini full mechanical pantas lebih enak tentunya saddle ini kita ganti pake yang EC90 murah meriah hurray karena yang sadel kayak gini yang mahal punya apa seli ya seli italia ini mirip sama ripente ya ripente ya itali tau itu iya pokoknya ini harganya berkali-kali lipat dibawahnya saddle itali itu karena saddle itali itu harganya kalau gak salah 2 juta ripente ku itali atau prancis ya lupa aku pokoknya pokoknya eropa sangat pokoknya lebih mahal dan solusi murah meriah hurraynya adalah pakai si EC90 nyaman enak dan tentunya gak bikin pantat jadi sakit sama satu lagi hampir lupa tadi kelewat untuk rotor ini pakenya TRP punya jadi seharusnya untuk pengereman jadi lebih maksimal ya mengingat kalipernya belum hidrolik dan sudah masih full mekanical sama-sama punya take throw lah sama-sama punya take throw jadi satu pabrikan overall sih gitu ya kalau teman-teman nanya sepeda ini enak apa enggak tergantung tergantung yang make kalau kalian sudah terbiasa dengan sepeda yang enak awalnya ya pakai sepeda ini pasti agak berasa berbeda sepeda yang pertama kali dirimu punya selain Pacific ini apa pak? ada elemen FRC 38 karbon juga alloy campur steel frame steel 4K alloy oh 4K alloy yes itu berarti 14 kilo 14 kilo jadi dari sepeda 14 kilo pakai sepeda ini kan 8 kilo setengah itu perubahannya signifikan sekali dan kebetulan yang sana groupsetnya masih belum seperti ini pakai apa dulu? sen-sen-sa oh sen-sa sen-sen ignite ignite oke terus BB-nya masih kotak oke ini tipe BB-nya by the way teman-teman ini pressfeed PF41 PF41 sama seperti di Gong Giant sama aku suka lagi itu udah inner cable ya guys ya kalau teman-teman lihat paling cuma di depannya ini aja nih ini juga udah masuk ke sini udah inner cable jadi udah sudah cukup rapi lah untuk sepeda dengan harga yang sudah turun tentunya karena dulu harganya 18 sekarang jadi cuma 16 juta masa? aku dulu belimu berapa? beli 18 ha? 18 serius ini 18 juta? 18 di website-nya cuma saya ketemu toko yang menjual harga di bawah retail yang ngomong itu jadi di website itu 18 aku lihat di toko itu ada saya yang jual 16 nah saya ini modun mana? lima las berarti saya ini lima las lima las ini dulu dirimu beli 16 16 16 jauh-jauh nyamperin toko-nya di legok legok, banten anjing jauh itu bener karena biar dapet harganya 16 alasanmu kok ngambil sepeda Pacific ini jadi pertama karena nyari yang geometrinya kan geometri sepeda itu macam-macam ada yang langtung begini ada yang all round aku nyari kebetulan yang lurus kayak gini nah pilihannya legasi premium 55 53 sayangnya premium 53 itu groupsetnya belum 105 dulu sempet nanya ke temen mending ini aja sebenarnya direkomendasiin polytron cuman karena budget ya weh ambil ini aja dah si Pacific premium 55 groupsetnya 105 ya PRnya paling tinggal cari cranknya sama dipakai dulu aja dicoba dulu aja ternyata emang ya kalau mau ngasih nilai 1 dari 10 mungkin 7,5 kali ya karena mungkin rem dan berbagai macamnya 7,5 untuk penilaian ini 7,5 karena 16 kan kalau mau bisa dapat polygon seri S7 yang rim brake dapet lu bukannya 20 ya nggak sampai dulu aku terakhir eee under-under segitulah under jauh serius jangan baru pekat terus goldmannya apa itu? pekat rim brake yang rim brake ya yang tahun 2018 iya tahun 2000 yang warna merah ada oren-oren kayak gitu ya ya itu dapet udah 16 itu kalau mau nyari ya kalau mau tapi second toh ya tadi aku waktu itu carinya fullback yang baru lah itu yang brand new lah eee sama cari yang upgrade frame kan dari alloy steel ke carbon ini udah lumayan oke dan carbonnya kan pake T700 seatpostnya alloy guys oh seatpostnya alloy seatpostnya masih alloy bukan carbon iya alloy ternyata pak kata siapa itu? ha? iya alloy itu kayak diketok gini carbon kataku karbon coba di pake batu ya jangan suruh pake batu karbon nih pak oh iya iya yaudah ntar diket aja dikarbon ya gapapa gak ada kat katan nih dari sepeda ini yang sudah dilakukan upgrading apa aja pak? yang udah di upgrading pertama pasti ban ya guys ban udah upgrade kita jadi Continental Grand Sport race 25C biar frictionnya lebih rendah abis itu yang kedua adalah crank crank kita pake 105 compact 5034T kenapa gak pilih yang 53 pak? karena waktu itu dapet second dan ini yang paling terjangkau karena dapetnya ini second dan ini paling terjangkau dan ternyata saya harus upgrade ke 52 dan 53 bahkan 54 lah kalau jangan bukan atlet saya mas sudah nyarinya susah tapi 54 ya 54 anggil mas iya terus berikutnya adalah ini klitnya tapi kan yang gak upgrade juga karena bukan bawaan iya gak hitungan upgrade lah oh iya karena kan memang bukan bawaan pabrikan ya terus rantai ya rantai upgrade rantai pake PYC rantai upgrade ke PYC temen-temen saya jerno rantai aslinya udah enak cuma karena sudah apa kepake waktu itu pake terus kemakan enggak iya gak hajar udah aus sama yang ada item-itemnya itu bawaannya bukan? oh itu gara-gara chain loop yang ngaco chain loop chain loop rantai bawaannya pokoknya sebenarnya udah enak udah pake KMC X11 11 speed yang standar oke apalagi pak yang sudah di upgrade pak? yang sudah di upgrade kita harus ke sebelah sini guys sebelah sini aja deh ini ya sudah di upgrade ini berarti nah ini drawbar nya drawbar nya sudah upgrade stamp nya juga pake FSA ini beli satu paket dia 750 750 wah 750 itu satu set temen-temen stamp sama drawbar oke terus sama ini pengereman pengereman kita pake take throw yang double piston jadi ngeremnya jepitnya dua gitu kalau yang single kan cuma satu sama rotornya upgrade juga kita pake TRP gak lebih maksimal nge-remnya well set upgrade well set juga upgrade nih cuma ya begitu deh pokoknya update-nya upgrade-nya gak usah di main set pokoknya upgrade-nya upgrade-nya deh gitu oke ya juga ya menikmati itulah esensi-nya pengalaman itu mahal guys jadi belajar sama kabel kabel ya kabelnya ya gak upgrade juga itu namanya karena sudah aus sudah aus terus gantinya yang biasa pula guys check wire yang biasa lagi salah beli aduh ya pokoknya begitulah sepeda ini nantikan sponsor berikutnya plus minusnya sepeda ini pak menurutku plusnya pastinya udah karbon itu udah karbon terus kalau teman-teman beli plusnya itu mini groupsetnya tadi 105 terus habis itu geometri-nya sudah aero terus terus habis itu sudah itu saja minusnya satu yang paling berasa adalah seatpostku suka melorot seatpost ini seatpost solusinya udah ketemu pokoknya sekarang tank scrap udah gak melor-melor lagi terus kedua itu adalah remnya remnya pengereman jujur berasa agak kurang safety awal-awal pakai sih enak tapi begitunya tuh kilometer 200-300 kilo pemakaian sepeda ini remnya agak kurang mangkem tolong kasih menu di ore cuma kalau lebih mau aman kayak di rem oke itu rem terus ketiga gak tahu ini QC-nya dari Pacific-nya yang kurang atau gimana agak cukup sedikit kecewa sama rim tape yang dipasang dari bawaan pabriknya tadi oh rim tape yes karena rim tape-nya sampai harus ganti pakai DT Swiss murah DT Swiss-nya udah diganti di sini udah di dalamnya DT Swiss-nya murah DT Swiss-nya murah 30 ribu sepasang terus eh gak 2 pasang 60 ribu berarti terus apalagi ya wheelset wheelset-nya ada problem gak pas waktu pakai kalau jujur wheelset-nya jujur itu gak ada problem waktu itu kemarin kan sempat dirimu yang servis itu pelatuknya patah berantakan berantakan ya 4 pelatuk ya waktu itu iya pokoknya nyisa berapa ya lupa bisa 2 pokoknya iya bisa 2 sempat berantakan dan pecah tapi emang saran mas panani mau dibenerin bisa atau mau ganti hub ya alhasil ganti wheelset yang seperti ini padahal disuruh ganti recet ya ganti recet tapi tetap pakai yang pelatuk awalnya kan dirimu tak suruh beli recet nah ke tokonya alasannya apa pak alasannya sih bilang kalau ini tidak masuk di sepeda ini aku bingung sebenarnya ini kan katanya hubnya hub MTB ini hubnya MTB bus atau enggak kalau bus pak oh kalau bus memang gak bisa kalau bus gak bisa kalau misalkan masih normal 142 itu bisa misalkan itu biasanya depannya aja 15 15 nah kalau 15 TA nya pakai adapter lagi itu bisa sama satu lagi udah tuh yang bus gak bisa itu carilah hp yang lain ternyata itu tapi gak recet aku lupa hp apa tapi gak recet tapi yang jualan ngomong ini true axle TA itu QR gue punya ada beli gak beli aku gak bisa jadi akhirnya ditawarkan wheelset ini masuk itu itu pun ya begitulah cuman bersyukur ya pelatuknya ada 6 sekarang jadi lumayan lebih ada power sama bunyinya agak bacot dikit itu aja minusnya sih teman-teman sisanya overall oke lah menurutmu Wak dengan harga 16 juta worth it atau enggak sepeda ini secara pribadi ya kita ngomongnya secara pribadi untuk orang yang baru awal kenal road bike dengan budget yang seaku lah ya ini worth it worth it ini worth it kalau mau baru kalau mau baru ya kalau mau baru west carbon freme mini group setnya 105 sudah aero ini worth it kalau menurutku kalau menurutku worth it cuman kalau teman-teman punya budget lebih ya masih banyak yang lebih di atas gitu kalau misalkan 16 juta itu baru itu dibandingkan dengan poligon ya dapatnya S5 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 yang disc eh 18 ya iya ya 18 lah nambah dikit kalau yang S5 sekarang itu lebih mahal dikit karena memang menggunakan hidrolit kan hidrolit tapi perkabelannya aduh jelek banget jelek banget ya walaupun warnanya sama-sama putih bener gak iya ada putih ada putih kan iya tapi jelek banget jujur jelek banget oh kelupakan alasan utamanya karena sepeda ini warnanya putih dah itu aja oke 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 karena kalau mau mahal harus beli specialize kan ya putih ya kayak AC aku lupa sih kalau gak canyon canyon ada putih oh iya ada putih canyon putih ada cakep banget ya wez guys kira-kira gitu aja review singkat tentang Pacific opo pak premium 55 premium 55 yang full carbon dan harganya pada saat itu didapatkan di angka 16an juta terus sudah mengalami upgrade berarti nilai totalnya sekarang sudah menyentuh up 20 22 22 22 set hitung sih aku beli crank itu satu setengah satu setengah wheelset itu 1 juta wheelset ini oh wheelset ini sejuta ya iya oh wheelset sejuta iya murah lah wheelset sejuta terus rantai itu maintenance masukannya rantai iya 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 gak apa-apa dihitung aja jadi rantai 400 400 iya 23 23 setengah 23 setengah juta teman-teman 23 setengah juta nah kalau misalkan sekarang dijual ini angkanya berapa pertanyaannya sulit yang terakhir jadi gini sempat lihat di toko ijo yang ada yang jual freme doang 5 juta 5 juta freme to itu pun bekas jato ya orangnya ngaku bekas jato bagus orangnya jujur ngaku bekas jato yang masih good condition itu sekitar 6 jutaan 6 jutaan jadi ya sudah kita pakai aja dulu enjoy aja katanya mau upgrade guys kalau ada yang mau sponsori boleh eh pacific ini loh sudah tag kamu berkali-kali udah kamu repost masa gak dapet endorsean iya minimal kasih freme yang baru emang ada ada magenta sing pro itu yaudah nanti kita tag pacificnya aja ya boleh ya pacificnya kalau gak freme yang taiwan juga boleh dapet apa nah kalau ada yang yang punya vanyar ya falat falat ya elvis elvis falat yang bekas second kondisi bagus sespiro pak dia yang lagi nyari guys tapi nunggu bonus yang cair bonus kantor cair kalau ada padahal padahal mikirku kalau bonus yang cair ya tak suruh undang nikah guys jangan lupa buat like channelnya mas vanani subscribe videonya kebalik dong subscribe channelnya sama like videonya jangan lupa juga follow instagramnya di at service sepeda online at vananievin dan kalau temen-temen pengen banget sepedanya di service sama vananie langsung saja di dm di at service sepeda online orangnya friendly banget lo mau saran apa juga dikasih lo mau bikin sepeda yang budgetnya gini apa yang kelangit sonan juga bisa pokoknya kok ditutup guys bisain guys oh belum ya maaf apa lagi buruk nanya ya wees ya wees lah guys gitu aja kalau misalkan mau gue sama om leo langsung aja main ke bintaro bintaro iya dia yang wasai bintaro guys gak 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 apaan kalau mau speed 40 bisa guys bisa di barengin sama om leo sama gue bintaro sama gue bintaro ini salah satu artisnya kira-kira gitu aja vlog kali ini terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir terus jangan lupa share subscribe dan komen follow instagram kokomasleo kemudian instagram saya vananie.evin dan selalu sehat selalu teman-teman jangan kesehatan ya kondisi saat ini sering hujan sekarang ya wees stay safe iyo dari sana hujan terus oh jakarta barat gak tau hujan gak tau panas sih kilo iyo makanya alhamdulillah hari ini semoga nanti saya sampai depok tetap panas teman-teman jauh ya wees terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati